FIFA telah merilis jadwal pertemuan Indonesia dengan Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober mendatang, pertandingan tersebut dihelat dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menghadapi Brunei bagi Timnas Indonesia sebenarnya bukan hal yang sulit, dalam setiap pertemuan di semua level, Timnas Indonesia selalu berhasil memetik kemenangan, maka tidak heran jika PSSI mengusung optimis tinggi dapat melampaui halangan ini. Namun, ada satu sisi menarik yang disampaikan Sintayong terkait laga ini, pelatih dari negeri Ginseng ini memastikan akan memanggil para pemain abort, mereka dipastikan akan mengisi pos-pos yang telah disiapkan. Demikian pula dengan para pemain dari dalam negeri, laga yang dilaksanakan saat FIFA Make Day ini memungkinkan Sintayong dapat memanggil semua pemain yang diinginkan, klub diwajibkan untuk melepas pemainnya manakala dibutuhkan Timnas. Mendengar ungkapan Sintayong, terbayang Timnas Indonesia kali ini akan tampil dengan performa ideal, jauh berbeda dengan saat STY membawa Timnas Indonesia U23 menjalani laga piala AFF U23 yang lalu. Keberadaan para pemain pilihan ini akan memberi gambaran skuad Indonesia sesungguhnya, sehingga otomatis akan terjadi persaingan antar pemain dalam tim untuk merebutkan posisi utama. Dalam beberapa pengamatan, penggunaan kekuatan penuh dalam laga ini berlangsung berlebihan, pasalnya hanya Brunei yang dihadapi, namun bagi Sintayong bukan urusan Brunei yang dihadapi, akan tetapi laga ini diharapkan dapat menumbuhkan kemistri antar pemain. Semoga Timnas Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Dan berharap semua pemain Punggawa Garuda dapat semua berkumpul tanpa mengalami halangan apapun di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih telah menonton!